Halo Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semua Selamat datang kembali Di Kisah Channel Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman semua Selalu dalam pengadaan sehat Selalu dalam Keadaan baik Dan juga senantiasa Selalu dalam Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga Dilancarkan Segala urusannya Amin Oke teman-teman Video kali ini Saya akan Bebagi tip atau cara Bagaimana Agar Nanti Burung kita itu Sehingga punya itu tidak ngawur Tapi sebelum kita lanjut videonya Seperti biasa Jangan lupa Hubungan Dan juga Bantuannya Untuk Channel saya ini Usain Channel Channel yang sangat serhana Agar bisa berkembang Dengan cara Like Like Comment Share dan Subscribe Dan jangan lupa juga Selalu Nyalakan Lonseng Notifikasinya Agar bisa Mengibuti terus Dari video video saya Bagaimana saya Bagaimana saya merawat Dan juga melatih Burung Burung saya ini Dan untuk kali ini Saya akan Melatih Anakan burung Parkit Australis saya ini Untuk melakukan Jam Tumi Atau melompat Ke saya Dan seperti biasa Untuk Pancingannya Kita masih Menggunakan Sepet Atau Buburohan Dan juga Menggunakan Pointer Kaos tangan Dan Untuk Intinya ini Sebagai Pointer Atau Tanda pengenal Dia Menggunakan Warna Dan kita Menggunakan Kaos tangan Untuk Suara Kita selalu Menggunakan Pelui Dan Latihan ini Atau Skill ini Fungsinya Atau Manfaatnya Nanti Agar Burung kita Itu Hingatnya Tidak Sembarangan Atau Tidak Ngawur Jadi Ketika Nanti kita Lepas Dia Tidak Akan Hingat Taur Atau Sembarang Di Sembarangan Tempat Dia Akan Selalu Hingat Pada Kaos Tangan Ini Oke Teman Teman Mari Kita Lari Bagaimana Prosesnya Dan Ikuti Terus Sampai Selesai Ya Teman Teman Dan Latihan Ini Baru Pertama Kali Saya Mencoba Untuk Anakan Bulung Parkit Australis Saya Ini Karena Untuk Latihan Sebelumnya Dia Baru Saya Latih Sekil Waktu Mie Atau Berjalan Mengejar Saya Jadi Setelah Proses Latihan Sekil Waktu Mie Kita Lanjut Latihan Sekil Untuk Jam Tumi Oke Jadi Cuti Terus Teman Teman Bagaimana Prosesnya Jadi Seperti Ini Ya Teman Teman Kalau Dia Sudah Mulai Bisa Bilejar Berbal Harus Kita Latih Sekil Untuk Jam Tumi Yang Tujuannya Atau Fungsinya Agar Dia Itu Nantinya Sehingga Tidak Ngawut Setelah Dia Lompat Pada Kita Kasih Masan Tapi Sedikit Demis Sedikit Jangan Langsung Banyak Terus Nanti Kalau Dia Sudah Kenyang Atau Tombol Sudah Penuh Kita Harus Berhenti Untuk Melatihnya Dan Kita Lakukan Latihan Sekil Jam Tumi Sesering Mungkin Setiap Kali Kita Melawas Dia Kita Melatih Dia Untuk Melakukan Jam Tumi Dan Kita Melatihnya Juga Harus Dari Jarak Yang Paling Tekat Dulu Karena Dia Itu Belum Benar Benar Bisa Terbang Hanya Tadar Dia Itu Baru Bisa Melompat Seperti Ini Teman Teman Jadi Jarak Itu Jarak Yang Paling Dekat Mungkin Antara Satu Kilian Jangan Terlalu Jauh Dulu Karena Dia Itu Perbannya Itu Masih Ngawur Dan Memang Untuk Pelatih Burung Itu Kita Itu Benar Benar Harus Ekstra Sabar Dan Juga Klaten Yang Pastinya Juga Membutuhkan Waktu Atau Proses Yang Lama Jadi Kita Harus Benar Benar Ekstra Sabar Ya Teman Lama Dan Untuk Melatihnya Sendiri Itu Kita Jangan Terlalu Lampat Buru Karena Dia Belum Benar Benar Bisa Terbang Atau Menakan Agar Dia Itu Tidak Terlalu Capek Dan Ini Kalau Sudah Kenyang Atau Tembolok Sudah Penuh Seperti Ini Harus Kita Hentikan Dulu Latiah Agar Dia Itu Tetap Sehat Karena Nanti Kalau Ini Sudah Penuh Dia Itu Akan Merasa Berat Membawa Temboloknya Sendiri Jadi Kalau Sudah Seperti Ini Harus Kita Hentikan Dan Nanti Kita Lapik Lagi Kalau Dia Sudah Lapar Atau Sudah Temboloknya Sudah Kosong Lagi Oke Untuk Video Kali Ini Cukup Itu Dulu Semoga Ada Manfaatnya Buat Teman Teman Semua Khususnya Bagi Teman Teman Yang Hobi Atau Suka Merawat Burung Dan Khususnya Untuk Burung Barok Bengkok Dan Jangan Lupa Juga Saya Mohon Kebaikan Dari Teman Teman Untuk Bantuan Dan Juga Dukungannya Untuk Channel Saya Ini Husein Channel Channel Yang Sangat Sederhana Agar Bisa Bergembang Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax